Intro Pernah memiliki kasus dengan Vicky Prasetyo hingga membuat namanya tercoreng Tak membuat Angelilga putus semangat Sebelumnya Vicky Prasetyo pernah menggerbe kediaman Angelilga saat keduanya masih sah menjadi suami istri Vicky Prasetyo menemukan Angelilga sedang bersama seorang pria berimisial FA Melihat itu Vicky Prasetyo pun melaporkan Angelilga ke pihak berwajib atas kasus bersinaan Namun karena tidak merasa melakukan perbuatan tersebut Angelil melapor balik Vicky atas kasus pencemaran nama baik Melansir kompas.com minggu 21 Februari 2021 Vicky pun akhirnya ditahan di rutan Salimba pada 7 Juli 2020 dan Bivas pada 17 September 2020 Meskipun telah melalui begitu banyak permasalahan Angelilga tetap tak pantang mundur Ia bahkan mendirikan sebuah brand kecantikan untuk menginspirasi kaum hawa agar tidak malas menjaga kulit wajahnya Angelil mengaku alasan yang mendorongnya mendirikan perusahaan kecantikan adalah para netizen Ia mengaku setiap kali melakukan siaran langsung di Instagram Banyak ibu-ibu dan anak muda yang penasaran dengan rahasia kecantikan kulit wajahnya Dari beberapa contoh misalnya fans saya Ibu-ibu, ibu-ibu berhijab, ibu-ibu daerah, sama teman-teman Mahasiswa perempuan tuh mungkin kalau saya lagi live IG atau Instagram Mungkin kira apa mbak Angel gitu Ungkapnya dikutip dari Youtube SG Entertainment Minggu 21 Februari 2021 Angelilga melihat ada banyak wanita di luar sana yang ingin memiliki kulit wajah yang sehat Setelah berpikir panjang, Angelilga akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis di bidang kecantikan Perlu dengan pertimbangan sih, akhirnya saya memutuskan untuk yaudah saya mau punya produk sendiri Agar para wanita itu bisa tampil cantik Itu yang mendorong saya jelasnya Keseriusannya pun terlihat dari modal berjumlah fantastis yang telah dikelontorkan Mulai dari dua buah ruko yang masing-masingnya memiliki 10 miliar rupiah Alat-alat laser, jasa dokter dan perawat serta biaya renovasi Jika dihitung, modal yang dikeluarkan Angel untuk bisnisnya kali ini mencapai 30 miliar rupiah Dua tempat itu sudah menghabiskan hampir satu ruko bisa 10 miliar Sebelum lain, belum yang lainnya Belum renovasi dulu, belum alatnya, belum hair karyawannya Ya lumayan jelasnya Demi memiliki klinik kecantikan, Angel rela menguras isi tapungannya Namun hal tersebut bukanlah kendala Lantaran Angel sudah memiliki tekad kuat untuk membangun bisnis tersebut Saya memang niatkan semua tapungan saya Saya pingin ada klinik Saya pingin ada skincare Jadi yaudah pribadi saya bikin sendiri Ya tentu dibantu sama tim lain yang sudah biasa mengelola klinik Terima kasih telah menonton